Keluarga gue gak tau ini kalau gue pernah ngalamin ini Gue manjat pernah ngasih sama temen-temen gue Temen-temen gue tuh manjatnya tuh Pas naik tuh kakinya mijak di Pijakan-pijakan pagarnya Gue loncat dari atas Iya, loncat dari atas Waktu itu bagi gue tuh pagar tinggi banget Soalnya gue masih kecil Gue tuh disitu rasanya waktu itu yang gue rasain gue kayak Gak bisa ngomong Karena gak antuk kenceng banget Untuk kualitas audio yang mumpuni Silahkan gunakan earphone Ceritanya tahun 2010 Gue pindah kesini Waktu itu umur gue masih 7 tahun Ade gue itu baru lahir Pas itu gue Baru naik kelas 2 SD Pas gue pindah Awal-awal pindah sebenernya gue masih mau keluar ya Masih mau muter-muter Perumahan lah Muter-muter gang gitu Ke gang-kegang Buat Ngeliat-liat rumahnya gitu lah Namanya Anak kecil kan masih suka Kelayapan ya Terus gue masih main sama saudara gue Yang waktu itu bantuin pindahan tuh Terus kan dia kan gak tinggal disini Di rumah gue Tapi ya Terus langsung pulang Terus besoknya gue itu Kenalan sama anak Kesitu Satu orang anak gang gue Dimana Dia itu kata mak gue Pas Habis gue kenalan Mak gue bilang ke gue Jangan main sama dia ya Takutnya kamu ntar Kelayapan Terus bandel Susah dibilangin Ntar hilang lagi Kan kamu baru pindah Baru pindahan Kan gak tau Gatau jalan kan Ditinggalin sama dia gimana Nah kayak gitu Alhasil Gue gak Main Kemana-mana Karena gue nurut banget kan Memang gue tuh Dulu Kalau sekarang sih Rada itu sih BT banget dong Pasti gue Dilarang main Badal baru pindah Ya kan Butuh suasana baru Butuh kenalin Suasana sekitar Dan gue cuma dapet temen Di sekolah aja sih akhirnya Waktu itu Sekolah masih lama lagi Masih 2 minggu lagi Baru Apa Masuk sekolahnya Terus dari situ Akhirnya gue punya hobi Yaitu Hobi gue itu apa ya Sukanya waktu itu Oh gambar Gambar Kayak anak-anak Pada umumnya ya Gue suka gambar Nah Dan gue juga suka Bikin komik Dan tau gak loh Komiknya itu Ceritanya tentang Superhero Yang tokoh di dalamnya itu Temen-temen kecil gue Temen masa kecil gue Mungkin karena Gue bener-bener kesepian ya Jadi seakan-akan Gue bikin komik itu Di adegan-adeganya Seakan-akan gue itu Berinteraksi sama mereka Kayak lagi main gitu Karena Gue Selama di Apa Di rumah ini Pas dari awal pindah itu Cuma Kerja cuma belajar Pulang sekolah Belajar pulang sekolah Sama tidur Alhamdulillah Gue dapet ranking 1 Ya Lo gak bakal percaya nih Temen lu Kalau lo temen gue Enggak bakalan percaya nih Pas ini Yakin gue Sampai Gue sumpah pocong juga Enggak bakal percaya Tapi Akhirnya Gue Setelah Berapa ya Setahun Eh Iya setahun Gue berhenti bikin komik Karena Gue udah ngerasa Nyaman Di rumah Jadi Dah mulai Disitu gue udah mulai jadi anak Rumahan Terus ya Setiap hari cuma interaksi sama orang yang sama ya Kayak emak gue Bapak gue Adik gue Yang masih kecil Sama TV Jadi Kadang-kadang Bahasa gue itu suka ketinggian Suka gak dimengerti sama orang ya Kadang temen gue gak ngerti gitu Tapi Akhirnya Setelah 6 bulan dari situ Jadi udah Satu setengah tahun Tinggal-tinggal disitu Gue baru mau keluar lagi Gue main sama Anak-anak Disitu Anak-anak yang gue Ada berapa waktu itu Oh dua orang Dua orang Awalnya dua orang Nah Di circle Main gue Gue ini Ada tuh kan Ada Gue kan orang ketiga nih Nah Gue baginya gini Ada Satu anak yang gue sebut Diktator Bukan gue gak temenan Nama Hitler ya Maksudnya Tipe Sekelakuannya tuh Anaknya Pasti ada nih Di tiap circle Anak-anak pasti ada nih Yang Suka Ngebully Yang paling cemen Disitu ya Keliatannya paling cemen Suka Ngejahilin Terus omongannya selalu Selalu didengerin gitu kan Terus tipi yang kedua Itu Anak buahnya Tangan kanannya Apa ya Kalau di Medan perang tuh ya Oh Ajudan ya Ya Ajudannya diktator Dimana Dia selalu Nge-iain Apa yang diktator suruh Yang Bocah diktator ini Apa Ya Suruh gitu Yang Bocah diktator ini Bilang Dan tipe ketiga itu adalah Korban Korban Pembantaiannya Dimana Ya Kayak namanya Korban pembantaian pasti Yang selalu Dibully ya Dan ini gue Dan ini gue Gue itu tipe ketiga ya Disitu Disitu Tapi Ini Yang Bikin gue Nggak mau keluar lagi Bukan ini Gue sih ya Walaupun dikata-katain Diledek-ledekin gitu ya Ya Biasa aja Nggak Nggak sampai Nggak mau keluar lagi Disitu akhirnya gue main bareng Gue kenal yang Yang namanya Permainan Permainan bocah gitu Kayak Bola Bola yang pakai gawangnya Dari Sendal jepit gitu Yang keepernya Keepernya itu Batas gawangnya itu Setinggi badan keepernya Kalau Lewat dari loncat Berarti Lewat dari loncatan si keepernya itu Berarti Udah Out ya Hitungannya Terus Akhirnya kan Gue kan suka sepedahan juga ya Gue sepedahan Tiap sore sama temen-temen gue itu Sampai Pada Masanya Ini Yang bikin gue gak mau keluar lagi ya Kayak Ini antara Trauma Akhirnya Menyebabin trauma gue Keluarga gue gak tau ini Kalau gue pernah ngalamin ini Jadi waktu itu gue sepedahan sore-sore Bawa bola Mau main bola Tapi mainnya itu di Pager SMA SMA Yang sekarang jadi sekolahan gue ya Gue sekolah disitu sekarang Kita Lewat gerbang belakang Waktu itu Karena Gerbang depan udah di kunci ya Gerbang belakang Maksud gue itu Pager ya Pager belakang Kan Apa Bentuknya kan Kayak Pager-pager Teralis yang dari Apa sih Kawat tip Besi-besi tipis gitu ya Jadi pada bolong-bolong gitu Bolong-bolong kotak gitu kan Nah atasnya itu Lancip Sekitiga kebalik Sekitiga kebalik gitu Gak tajam ke atas Jadi Ya gitu Sekitiga kebalik Itu bisa Itu kalau lo Taruh baju situ Bisa nyangkut gitu Terus gue Kita kan manjat Kita manjat Terus Gue tuh disitu kan Gak pernah manjat ya Gak pernah manjat Gak pernah manjat-manjat Pokoknya belum bisa manjat Apa-apa Namanya nak Di rumah mulu ya Terus disitu Gue manjat Sama temen-temen gue Temen-temen gue tuh Manjatnya tuh Pas naik tuh Kakinya mijak di Pijakan-pijakan Pagernya itu Pijakan-pijakan Bolongannya itu Pas turunnya juga Mijak juga tuh Di pijakan paling bawah Baru turun Nah gue Naik Pas naik bener Di pijakan-pijakannya Karena gue Takut Pas udah Nyampe di atas Gue Loncat dari atas Ya Loncat dari atas Waktu itu Bagi gue itu Pager tinggi banget Soalnya gue masih kecil Loncat Gue loncat dari atas Baju gue tuh Nyangkut di Ya itu Atas pagernya segitiga Kebalik itu Di Disitu tuh Waktu itu belum ada Greenhouse ya Di sekolah gue ada Greenhouse tuh tempat-tempat Rumah-rumah taneman ya Belum ada Greenhouse Waktu itu Nah Gue jatuh duduk Dimana yang Ngedarak duluan itu Pantat gue Dan itu ada telang ekor gue Itu Bener-bener Kayak kantuk Petak gitu Kayak Apa sih Ya Jatuh duduk Rasanya gimana sih Dari tinggi banget gitu Gue tuh Disitu rasanya Waktu itu yang gue rasain Gue kayak Gak bisa ngomong Karena Ke Antuk kenceng banget gitu Gue Nangis Kejur banget Karena gue ngerasa Suara gue Gak keluar Padahal itu Nangis udah kenceng banget Itu Mungkin sampe Saat pam depan Dengar kali ya Disitu gue Udah gue gak mau Manjat-manjat apa lagi Manjat pohon Sampe sekarang gue gak bisa manjat pohon Mungkin karena trauma itu Belum ilang ya Yang ada di bayangan gue Gue bakalan jatuh dan Cetak gitu lagi Kayak gak bisa ngomong lagi Dan Sampe sekarang Semenjak itu Gue gak mau Main lagi Karena Gue mikir kalo gue Lebih aman kalo di rumah Tipe anak Khusus gue Ya Gue mikir gue Tipe anak khusus yang harus Ada di rumah terus Gak boleh kemana Anjir Tadi tipe gue ngomongnya Sorry Maksud gue tuh Bukan Main bola di pagar SMA ya Gimana ceritanya Anjir Di lapangan SMA Maksud gue Yang ada tulisan Good day Di tengah-tengahnya tuh Ya Padahal enakan main Di lapangan yang Tanah sih sebenernya Gue gak tau Begayaan aja tuh Bucil Bucil-bucil SD Ya Intinya Jangan lo Coba-coba Naik pagar SMA Lo bocil-bucil SD Lalu Terus jatuh Kayak gue Lo Gak bermain lagi Mungkin gitu doang ya Cerita gue ya Kali ini Kalo lo mau Kirim cerita lo Di Email yang udah Gue setiain Boleh Kirim situ Apapun ya Kayak Yang kayak gue juga Gak apa-apa Yang Kalo kesal lo boleh Pengalaman Menarik lo Pengalaman Ya Ada yang mau dicurahatin lah Pokoknya Apa aja lah Boleh lah Ya Mau cerita Belakangan Ini jadi anak rumah Juga boleh ya Kayak apa Gak punya Di rumah gue gak punya duit Gitu Duit gue gak abisan duit Asal lo jangan ngirim Email ke gue Terus lo ngasih nomor rekening ya Gue gak punya duit soalnya Nggak aja Minta-minta ke gue Gue gedik lo Oke Sampai coba di episode selanjutnya Si Terima kasih.